selamat menikmati yang berjudul apa judulnya? Namaku Kali Yes, Namaku Kali Buku ini ditulis oleh Kak Ana Farida atau karya Kak Ana Farida dan ilustratornya namanya Felicia Oke, mari kita buka dan baca bersama Silahkan simak karena setelah ini Ibu akan kasih pertanyaan yang menyimak akan tahu apa jawabannya Namaku Kali karya Ana Farida dan ilustrator Felicia Baik Wow Buku ini jenjangnya B1 jadi ceritanya pendek tapi gambarnya jelas Di halaman pertama Mulai Anak itu datang lagi Akan bermain apa dia hari ini? Lihat Lihat anaknya Bawa apa dia? Kambing Bawa kambing Lihat katanya Air memercik kemana-mana Ngapain dia? Air memercik kemana-mana Main air Main air Kambingnya di mana dia taro? Iya, di ikatnya Oke, baik Baju dan wajahnya basah semua Dia tetap tertawa Hahaha Bahagia sekali dia Kambing-kambing juga disiramnya Namun mereka tidak suka Kambingnya lari Disiram Kambingnya lari Wah, curgi kambingnya Ada kambingnya lagi? Iya Nggak ada Karena disiramnya Oke Dia membujuk kambing Dengan rumput Nih makan rumput Makan rumput Dibujuknya kambingnya Apakah kambing mau ikut? Mau Mau Lalu Eh Eh Aduh Dia terjatuh Kambingnya pun menjauh Psssss Kasihan Anak itu tampak kesal Dia terduduk di air dangkal Katanya Kemana sendalnya? Itu Terbang menjelat Kenapa sendalnya bisa menjelat? Karena dia kepleset Iya Dia kepleset jatuh Masuk ke dalam Air Air Oke Eh Sekarang Dia tertawa lagi Apa yang ada di dalam pikirannya? Apa ya? Dia Membendung air Dengan badannya Berdiri dia di tengah-tengah air itu Wah Kelihatnya seperti raksasa Besar kali kan Dilihat dari bawah Kayak raksasa dia Terus Kini Dia menyusun batu-batuan Sepertinya Dia membuat bendungan Betul enggak? Iya betul Oke Sayang Bendungannya roboh dan berantakan Ya airnya keluar lagi Air menghanyutkan rambing dan daun Semua berayun naik turun Dia pun berseru riang Mau kemana dia sekarang? Hmm Ada yang tahu dia mau kemana? Enggak Mari kita lihat lagi Mengambil daun Daun jagung Oh Betul kah? Eh Apa namanya ini Bukan Mari kita tengok Kalau gitu Lupa ya? Wah Lihat Dia ambil berapa Bici ini Dia ambilnya nih Satu Dua Tiga Empat Di tangannya lagi ada Empat Di rambutnya Lima Lima Yang serbang-serbang Yang serbang-serbang Oh Banyak ternyata Oh Dia mengambil daun jagung Daun Dilipat Dan disambung Jadilah perahu Tanpa dayung Dia kembali Membendung air Perahu pun berjajar Di atas pasir Tiba-tiba Mari kita lihat Dia berdiri Seketika Banjir menerjang Perahunya Kan tadi dia duduk kan Airnya Membendung di belakangnya kan Tiba-tiba dia berdiri Airnya langsung keluar Tush Perahunya kayak mana? Itu Iya Jadi Jadi apa dia? Jadi berjalan kan perahunya Dia berdiri seketika Banjir menerjang perahunya Dia terus bermain Dan tertawa-tawa Namun Dia dipanggil Ayah dan ibunya Mana ayah ibunya? Itu Oh ini Ayah ibunya dipanggil ya Terus Dari jauh Aku mengamatinya Nampak? Dari jauh Aku mengamatinya Dia tetap terlihat ceria Bermain air Adalah kegemarannya Tuh lihat Ayahnya bawa gemboran air Yang untuk siram-siram air pun Dia mau mainkannya juga Nah terus Mungkin Lama-lama Anak itu Tak lagi datang Wah lama-lama dia gak datang lagi Ladang jagung pun menjadi sepi Hingga suatu hari Ya kan dia gak ada lagi nih Jagung sepi Hingga suatu hari Musim panen tiba Alhamdulillah Dia datang lagi dengan suka cita Aku gembira melihatnya Tuh dia datang lagi Naik apa dia? Angkong Naik angkong Siapa yang nyorongin dia? Ibunya Ibunya Coba dia duduk di atas apa nih? Jagung Di atas jagung Asyik Dia mendekatiku Katanya Dah Lalu Sayang Saat ini Aku tak punya air Untuknya Tanpa air Dia duduk Dan diam Saja Aku ingin Menghiburnya Lihatlah Awan di kejauhan Hah Kenapa awannya? Mendung Mendung Tak lama lagi Akan turun hujan Betul gak? Iya bu Iya Awan mendung itu mengandung Hujan Mengandung uap air Dan Benar saja Aku dan dia sama-sama bahagia Kami bisa bermain lagi Oh iya Namaku kali Dah Selesai ceritanya Oke Tepuk tangan untuk kita semua Nah Sudah dengar tadi ceritanya? Sudah bu Seru gak ceritanya? Seru Oke Sejudulnya Namaku kali Siapa yang tahu? Kali itu siapa ya? Kali itu bu Coba Najwa Anaknya bu Anaknya Ada yang tahu? Kali itu siapa? Darah bu Darah? Manusia Manusia Ya oke Ada yang tahu lagi? Kali itu siapa? Arum? Itu bu Apa namanya? Aliran airnya itu Aliran airnya? Oke Ada yang tahu lagi? Kali itu siapa? Tidak bu Oke Baik Nah Tadi yang bilang Tadi yang bilang Kali itu anaknya Itu bu Yang manusia Nah Dari cerita ini Ternyata kali itu bukan anaknya Nah Nah tahu gak? Kali itu Aliran air yang mengalir Itu namanya kali Tahu gak? Ada cerita orang lagi mandi di kali Kalau kita kali itu tuh Kali Parit Parit itu namanya kali Parit dan kali itu sama tahu Jadi Makanya ibu kemarin kasih tahu kalian Coba tes baca bukunya namaku kali Kira-kira kalian tahu gak kali itu siapa? Tahu Ternyata lama baru kita ngeh kan? Nah kita kira nama anaknya kali Tapi ternyata nama Nama paritnya Nama dia bukan kali Tapi kali itu Di sini kalau mau mendeteksinya Makanya kalau kita bacanya Betul-betul Kita ceritahu Ini ceritanya Hari ini menceritakan si anak itu Iya Jadi si parit itu menceritakan tentang anak itu Jadi yang bercerita disini itu si parit Ya Nah Itu lah enaknya ceritakan Makanya bukunya tuh unik-unik loh Kadang-kadang botolnya yang cerita Kadang-kadang paritnya yang cerita Kadang-kadang si anaknya Dari sini kan dia bilang Eh Sekarang dia tertawa Katanya Gak mungkin dia membilangkan dirinya sendiri kan Kalau dia berarti orang lain kan Kalau membilangkan diri sendiri tertawa Eh Sekarang aku tertawa Kan aku kan bilangnya Nah Kadang-kadang kalau kita gak betul-betul Bacanya Bisa gak pas Kayak ini dia bilang kan Dia membendung air dengan badannya Wah Aku lihat dia seperti raksasa Kan Yang raksasa siapa? Anaknya kan Yang nengok siapa? Kalinya Kalinya Mirip seperti ini Tidak pernah? Tidak pernah jumpa? Banyak tiba jumpa anak yang kayak gini Si anaknya Anak spesial Dia terlahir dengan Down syndrome namanya Down syndrome itu Disini ada ceritanya di belakang Nah ini sekaligus pengetahuan juga nih Untuk kita Si kakak Ana Farida ini Dia kasih tau ke kita Tentang si anak Tadi kan anak Tadi gak diceritain Siapa namanya kan? Nah ini dia kasih tau disini Halo adik-adik Bagaimana? Apakah kalian basah juga Apakah kalian basah juga oleh cipratan air? Basah gak kalian? Oh enggak Yang basah tadi siapa? Kak Kalinya Anaknya Anaknya Oke Kalian sudah berkenalan dengan Kali? Belum Belum? Sudah Jadi siapakah Kali? Aliran air Oke Oh iya Anak dalam cerita ini Berkebutuhan khusus Jadi Dia anak dengan Down syndrome Dia ceria dan senang bermain Jadi Down syndrome itu Ciri-cirinya mukanya sama Jadi kalau orang itu sering bilang dia Anak seribu wajah Kalau seribu wajah itu Anak Down syndrome yang ada di tempat kita ini Sama yang ada di Amerika Di Jakarta Di Surabaya Wajahnya semua sama Kayak saudara kandung orang itu Padahal enggak Beda ayah Beda mama Tapi wajahnya sama Oke Sekian cerita hari ini Terima kasih sudah mendengarkan Sampai ketemu di cerita berikutnya Daaah